menemuti khamer terakhiri kesimpulannya kemudian turunlah ayat Quran yang ketiga yang berbunyi kata-kata inama inama itu adalah ikhtisor ringkas ringkasannya kesimpulannya inamal khamer yang memabuhkan itu merupakan perbuatan syaitan maka jauhilah supaya engkau bahagia supaya engkau ripe podo seneng artosipunopo adalangan inamal ikhtisor kesimpulannya orang minum khamer itu termasuk perbuatan syaitan syaitan itu adalah musuh kita bersama maknane fadstani buhu maka jauhilah jauhilah sama dengan ayat zina zina itu kan oh janganlah kamu mendekati zina kata-kata janganlah kamu dekati janganlah kamu dekati zina dengan ayat fadstani buh maka jauhilah berarti maknane saminopo beten nek khamer niku fadstani buh maka jauhilah nek tentang zina wala takrobu maka jauhilah kamu mendekati berarti maknane sama nopo beten saminopo beten berarti artasipunopo berurahu tiang minuman minuman teras sama zina itu dosanya sama-sama dosa besar maka jauhilah maka jauhilah inilah ayat Al-Quran itu seperti itu pelan-pelan turunya mengatur umat Islam itu juga pelan-pelan inilah tentang ayat-ayat Al-Quran Quran jaman riendering harokatan kemudian 40 tahun kemudian muncullah ilmu nahusorob ilmu nahusorob dimulai siapapun yang pernah belajar di pesantren diawali roto-roto pembahasan yang pertama adalah bab ik 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 adalah perubahan pada akhir kalimah karena beberapa amil yang masuk itu dinamakan ik ik ini juga dalam rangka mengek ik diri dalam rangka merubah supagas besok akhirnya ik 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 berbagai berbagai macam ilmu yang masuk kepada kita semua ik 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 Iqrob yang pertama adalah Iqrob Rafa makanya tiang itu kok burun ngaos orang itu kok mau mengaji itu tujuannya adalah dalam rangka merubah merubah menjadi yang lebih baik makanya impun Iqrob maki kepanggil kali Rafa Iqrob yang pertama ini pun Rafa Rafa ini apa? Rafa yang ini pun di purun ngaji bakal di Rafa di Renggusti Allah apa maknanya Rafa diangkat Rafa ini pun bahasa Arab maknanya pun diangkat kalau kali panjenan sedaya di purun ngaji istiqomah kali ramai ya hamim setiap malam rebuh dia jadi diangkat di Renggusti Allah di Rafa sebab Quran ini pun dikau ya Rafa ilahu ladhina amanu minkum wa ladhina utul ilma darojad kata-kata ya Rafa ilah Rafa ini ku dalilnya ya Rafa ilah diangkat di Renggusti Allah kalau kali panjenan sedaya diangkat derajatnya di Renggusti Allah makanya alamati Rafa ini ku dom, 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 domah domah ini ku nopo ini ku bahasa Arab dom itu maknanya kumpul kumpul pengpundi kumpul domah domah ini ku barang diangkat dari dianggusti Allah sesuatu yang diangkat berada di atas makanya alamati Rafa domah ini ku harokati temen sorma pot tenginggil neng duur nih ku domah kumpul bareng-bareng duur kalau poro ulama mungguing malaikat derajatnya duur kalau kali panjenan sedaya diangkat 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 di Renggusti Allah dom kumpul tenginggil sarem-sarem Rafa makanya empun kumpul jangan puas kita itu diangkat kumpul gada ilmu diangkat makanya rata-rata tiang gada ilmu di masyarakat posisinya diangkat nopo boten di atas nopo boten dihormati nopo boten dihormati orang monokromo yang punya ilmu keluar disasini jadi tokoh-tokoh kiai-kiai disana kenapa ditokohkan karena ilmunya diangkat oleh masyarakat dari sana-sana kata tiang gada kromo sing katus mekatan diangkat derajati makanya empun ngaten kulokalih panjenan sedaya tetap ngaus tetap ngaus jangan lekas puas diri walaupun derajati dipun angkat makanya kulokalih panjenan sedaya badi ke panggih nasok nopo niku nasok nasok niku maknanya bagian niku bahasa Arab orang itu yang diangkat derajati akan mendapatkan bagian bagian orang gada ilmu itu dapat bagian Pak Hasan dapat ilmu lulusan kuliah kan dapat hadiah derajati diangkat gatus PNS digampang kira-kira kine kan agak ilmu nasok bagian roto-roto orang yang mendapatkan bagian lebih daripada yang meski dia punya kelebihan diantaranya kelebihan apa ilmu ilmunya ilmunya peroramu contohnya tiang perikis yang nyambut damil tengkali padus watu oh sedino kiro-kiro bayarannya pintu satu sebu satu sebu mendet watu perkungkungan sedino untuk duit satu sebu satu sebu ini dokter dokter operasi kencing batu padu-padu jikuk watu padu-padu jikuk apa mendet watu ini mendet itu pasien orang ada satu jam ini dokter 6 juta dokter ini sedino jikuk watu ini mergoreng ilmu satu sebu ini dokter oleh jikuk kalau ilmu orang satu jam 6 juta berarti bagiannya kata apa yang membedakan keduanya ilmu makanya tiang ini padus ilmu akan mendapatkan nasok bagian makanya sudah mendapatkan bagian jangan pernah puas sampai di situ belajar dan belajar ngaji dan ngaji maka maka alamati nasok inggipun niko fat 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 orang itu kalau sudah punya ilmu terbuka apa aja terbuka wahasanya terbuka pengetahuannya terbuka pintu rejeginya terbuka derajannya Nah walaupun kesinyurah Patek Guanteng ini bergobri ilmu buju ini wahi walaupun wapati korum oloh rupanya Wiren Runtung di meneh niwang Bujwa ini wahi wakaya karena apa-apa dia punya kelebihan ternyata pintar jadi kiyai walaupun kesinyurah padak sayi buju keluar dari milih Sebenarnya punya ilmu kebuka pintu rezekinya rata-rata tidak ada ilmu dia kebuka apa saja wawasanya, pengetahuannya kerjaan apa saja selalu terbuka dan dunia dan akhirnya disediakan buat dia man aroda dunia fa'alaih bin ilmi wa man aroda al-akhir ta'alaih bin ilmi wa man aroda huma fa'alaih bin ilmi uang sing ngarep nondunya syarat pertama ini ku dundui ilmu uang sing pengen penak akhir rata syarat utamanya ku duga ada ilmu kepingin sukses dunia ini akhirnya ku dundui ilmu kedua duanya ini ku wais itu bagian dunia ini sukses, akhirnya itu sukses makanya ampun ngaten alamat ikhrop berikutnya nopo jir jir ini nopo jir ini ku sangka bahasa Arab jaroh ya jir 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 jaroh ini ku maknanya ngalir ngalir orang punya ilmu itu bagikan air ngalir betapa banyak orang yang punya ilmu berbagai macam penjuru orang datang kepadanya di wonokromo ini ada kiai punya ilmu orang berbondong-bondong mendatanginya tengkali beberien bangun taha tesi sugeng dari berbagai pelosok datang ke situ kulau piambak tangkin asil ini pun kulau rembang datang kekali beber ngalir tengkali beber sebab mendatangi ilmu ngalir dan orang yang punya ilmu juga akan mengaliri rejeki sekitarnya akan teraliri dengan ilmunya walir makanya hebatnya orang yang punya ilmu ngalir makanya ampun ngalir rejeki ini ngalir berbagai macam penjuru mengalir kepadanya maka alamatnya adalah kasroh kasroh ini ku nopo, kasroh ini ku bahasa Arab makna ini pun pecah makanya orang yang punya ilmu mampu memecahkan persoalan dunia dan akhirat orang yang punya ilmu mampu memecahkan berbagai macam kesulitan orang yang punya ilmu mampu memecahkan berbagai macam persoalan orang yang punya ilmu mampu memecahkan berbagai macam problem orang yang punya ilmu mampu memecahkan berbagai macam selamat menikmati